Hai berikut berita ASEAN Games 2023 hari ini beserta kelasmen perolehan medali ASEAN Games 2023 kontingen Indonesia update terbaru hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan kontingen timnas Indonesia di ASEAN Games 2023 yang pertama ada dari cabang olahraga panahan kontingen Indonesia lolos keperluan final Rikrov Mixed Team dan Kompon Mixed Team yang kedua dari cabang olahraga Sepak Takraw Indonesia lolos ke semifinal kuadran putra sebagai juara grup A sedangkan untuk sektor putri Indonesia berhasil yang meraih kemenangan di laga pertama babak penyesihan selanjutnya ada dari cabang olahraga atletik kontingen Indonesia lolos ke final lari estafet empat kali 100 meter putra yang akan digelar esok hari lalu dari cabang olahraga kanu kontingen Indonesia yaitu Rudiansyah finish diurutan ke-8 dalam final kanu single 1000 meter dan gagal mendapatkan medali selanjutnya ada dari cabang olahraga yang sama yaitu cabur kanu kontingen Indonesia yaitu Nurmeni dan Rizka Andriani finish diurutan ke-6 dalam final kanu double 500 meter dan gagal mendapatkan medali lalu dari cabang olahraga panahan kontingen Indonesia dikalahkan oleh wakil butan Indonesia terhenti di babak 16 besar kompon bergu putra selanjutnya masih dari cabur yang sama yaitu cabur panahan kontingen Indonesia berhasil kalahkan Malaysia regu putri Indonesia lolos ke perempat final berikut daftar negara peserta dan klasmen perolehan medali ASEAN games 2023 di hari ini di pingkat pertama ada Cina dengan torehan 139 medali mas 73 medali perak dan 39 medali perunggu di pingkat kedua ada Jepang dengan torehan 30 medali mas 43 medali perak dan 43 medali perunggu di pingkat ke-3 ada Korea Selatan dengan torehan 30 medali mas 38 medali perak dan 60 medali perunggu di pingkat keempat ada India dengan torehan 13 medali mas 21 medali perak dan 21 medali perunggu di pingkat kelima ada Cina Taipei dengan torehan 12 medali mas 10 medali perak dan 14 medali perunggu di pingkat ke-6 ada Uzbekistan dengan torehan 11 medali mas 14 medali perak dan 18 medali perunggu di pingkat ke-7 ada Thailand dengan torehan 10 medali mas 7 medali perak dan 16 medali perunggu di pingkat ke-8 ada Hong Kong dengan torehan 6 medali mas 15 medali perak dan 21 medali perunggu di pingkat ke-9 ada Korea Utara dengan torehan 5 medali mas 9 medali perak dan 5 medali perunggu di pingkat ke-10 ada Kazakhstan dengan torehan 4 medali mas 7 medali perak dan 25 medali perunggu di pingkat ke-11 ada Indonesia dengan torehan 4 medali mas 3 medali perak dan 11 medali perunggu di pingkat ke-12 ada Bahrain dengan torehan 4 medali mas 1 medali perak dan 3 medali perunggu di pingkat ke-13 ada Iran dengan torehan 3 medali mas 12 medali perak dan 14 medali perunggu di pingkat ke-14 ada Malaysia dengan torehan 3 medali mas 4 medali perak dan 13 medali perunggu selanjutnya yang ke-15 ada Singapura yang ke-16 ada Qatar yang ke-17 ada Vietnam yang ke-18 ada Kuai yang ke-19 ada Filipina yang ke-20 ada Uni Emirat Arab yang ke-21 ada Makau yang ke-22 ada Tajikistan yang ke-23 ada Arab Saudi yang ke-24 ada Kirjistan yang ke-25 ada Mongolia yang ke-26 ada Jordania yang ke-27 ada Turkmenistan yang ke-28 ada Pakistan yang ke-29 ada Brunei Darussalam yang ke-30 ada Sri Lanka yang ke-31 ada Oman yang ke-32 ada Afganistan yang ke-33 ada Laos yang ke-34 ada Bangladesh yang ke-35 ada Lebanon yang ke-36 ada Iraq yang ke-37 ada Bhutan yang ke-38 ada Kamboja yang ke-39 ada Maladewa yang ke-40 ada Myanmar yang ke-41 ada Nepal yang ke-42 ada Palestina yang ke-43 ada Syria yang ke-44 ada Timur Leste dan yang terakhir ada Yaman Mari kita doakan semoga kontingen Indonesia bisa berprestasi di ASEAN Games 2023 dan dapat membawa menari emas ke Indonesia kira-kira berapa emas yang akan diraih oleh kontingen Indonesia silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar